PT Eurocars Motor Indonesia selaku agen pemegang merek Mazda di Indonesia yang baru langsung bergerak cepat di semester pertama tahun ini. Sebagai permulaan, minggu lalu Eurocars langsung memperkenalkan dan memamerkan 5 model mobil terbaru Mazda untuk dijual di Indonesia tahun ini. Eurocars memang masih belum langsung menjual kelima model mobil tersebut karena akan merilisnya bertahap satu persatu sepanjang tahun 2017. Lalu, Mazda apa saja kah yang dibawa oleh Eurocars ke Indonesia? Bersama saya Wola Boneh, inilah otos top selengkapnya. Pertama, Mazda CX-3. Setelah sekian lama battle hadir di Indonesia, akhirnya Mazda CX-3 muncul juga. Mazda menaruhkan mesin berkapasitas 2000 cc dengan tenaga 150 PS dan torsi 192 Nm. Mobil ini hadir dalam tipe touring dan grand touring dan punya banyak fitur unggulan seperti Dynamic Stability Control dan Traction Control System, Blind Spot Monitoring, Adaptive LED Headlamps, Rear Cross Traffic Alert, Land Departure Warning, Smart City Brake Support, dan Drive Attention Alert. Kabarnya, Mazda CX-3 akan dijual di angka 400 jutaan rupiah dan baru bisa dipesan dua bulan kemudian. Kedua, Mazda 5. Sebagai sebuah medium MPV 7-seater, Mazda 5 hadir dengan mesin Sky Active G berkapasitas 2000 cc yang 4 silinder, bertanaga 151 HP dengan torsi 190 Nm. Mobil berpintu model sliding door ini terlihat lebih kompak jika dibandingkan dengan saudaranya, yakni Mazda Biante. Untuk saat ini Eurocars belum membeberkan harga untuk Mazda 5, namun dipikirakan harganya mendekati 400 juta rupiah. Ketiga, Mazda 3. Generasi terbaru dari Mazda 3 ini sebenarnya hadir dalam dua model, yakni sedan dan hatchback. Namun, Eurocars memilih untuk menghadirkan varian hatchback saja untuk pasar Indonesia. Mobil ini menggunakan mesin Sky Active G berkapasitas 2000 cc dengan tenaga 165 HP dengan torsi 210 Nm dan ditawarkan dalam pilihan transmisi otomatis 6 pecepatan saja. Secara garis besar, mobil ini cukup mirip dengan Mazda 2, namun dengan dimensi yang lebih besar. Mobil ini dilengkapi dengan banyak fitur menarik seperti cruise control, electric parking brake, lane keep assist, sensor parkir, dan active driving display. Keempat, Mazda MX-5 Setelah sebelumnya dikabarkan batal hadir, Eurocars akhirnya resmi membawa Mazda MX-5 ke Indonesia. Generasi keempat roadster andalan Mazda ini ditawarkan dengan mesin berkapasitas 2000 cc 4 silinder, bertenaga 155 HP dengan torsi 148 Nm. Kabarnya, mobil ini hanya memiliki satu pilihan transmisi saja di Indonesia, yaitu transmisi otomatis. Menurut salah seorang petinggi Eurocars, kemungkinan besar Mazda MX-5 akan dijual dengan harga sedikit di atas 700 jutaan rupiah. Kelima, Mazda 6 Estate Jika sebelum ini kita mendapati Mazda 6 hadir dalam bentuk sedan, maka kini Eurocars menawarkan Mazda 6 Model Estate alias Station Wagon. Baik dari segi eksterior maupun interior, versi estate ini tidak jauh berbeda dengan versi sedannya, namun tentunya dengan kapasitas bagas yang lebih luas dari model sedannya. Eurocars kabar yang akan menjual mobil ini dengan harga di kisaran 600 juta rupiah dan memberikannya mesin berkapasitas 2.500 cc, bertenaga 187 PS dengan torsi 250 Nm. Itulah kelima mobil Mazda terbaru yang hadir di Indonesia tahun 2017. Jika Anda penasaran dengan bentuk sesungguhnya mobil-mobil terbaru dari Mazda ini, maka Anda bisa datang dan menyaksikannya langsung di gelaran EMS 2017 pada akhir bulan April mendatang. Jangan lupa kunjungi www.autotainment.com untuk update kabar terkini dari dunia otomotif, follow semua akun sosial media kami di app Autotainment, subscribe channel Youtube kami, serta like dan share jika Anda suka video ini. Saya Olavone, see you next Autostop. Terima kasih sudah menonton!